Waduh, nanti tubuhnya udah keburu habis waktunya. Nanti kakak ajak liat berang-berang. Kakak bilang sholat, habis itu belajar. Kerja keras, kerja keras. Itu kunci sukses, tau gak? Kakak perlu bilang berapa kalah kerjakan. Nanti ayo malam, pak. Nanti kita belajar. Apapun yang terjadi, kau harus tetap sekolah. Waaay! Kasih! Dali akan tetap sekolah tahun depan. Dengan satu syarat, kak Lais tetap menanam stroberi. Dali percaya sama kakak. Aku ikan ke mama! Kak Lais pergi! Ikan Wari! Kakak cantik deh kak senyum. Tapi sayang, kakak jarang senyum. Aku tidak bisa menjanjikan kamu apa-apa, cik. Aku tidak bisa melangkai ke lain. Kau akan kehilangan, cik wis! Dali gak akan menikah! Jangan terbontakan! Aku gak bisa! Justru dengan kau menikah, kakak tidak pernah akan sendirian. Karena ada kau, Ji Hui, anak-anakmu kelak nanti, mana mungkin kakak kesepian. Abang serius kamu mencari pendampingku? Insya Allah. Aku memang sedang mencari pengganti almar rumah istriku. Masya Allah. Kamu mikir bukan? Mana ada orang sekanteng saya mau kawin dengan anak kambing seperti dia? Anak pembantu saya lebih cakep di rumah daripada dia. Hmm? Menurut aku, wajah kamu itu secantik apa yang sudah kamu lakukan untuk perkebunan ini, Lais. Di dunia ini, Bapak, tidak ada wanita yang rela membagi suaminya dengan wanita lain. Walaupun di bibir mereka mengucapkan rela, tapi di hati mereka pasti memiliki khawatiran bahwa suaminya akan berpaling dan juga akan meninggalkan dia demi wanita itu. Star Vision mempersembahkan sebuah film drama keluarga yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul Bidadari Bidadari Surga. Nobel ini ditulis oleh Terilie yang ada di samping saya. Merupakan sebuah novel yang sangat indah, sangat menyentuh. Bagi saya merupakan sebuah kebahagiaan bertemu dengan Terilie yang mempercayakan novel-nobelnya yang sangat inspiratif kepada Star Vision. Tapi, di luar itu tentunya adalah Sony Gokasa. Yang ada di bioskopatan saya adalah bagaimana memvisualkan materi ini melalui bahasa cinta. Bagaimanapun cinta keluarga itu menjadi kekuatan film BD. Nobel ini saya tulis tidak jauh dari novel hapalan solat gelisah. Mungkin hanya berselang satu tahun setelah saya menulis novel hapalan solat gelisah. Masih dengan benang merah yang sama. Saya mencoba mengambil beberapa realita yang ada di kehidupan kita yang mungkin tidak kita sadari selama ini. Bahwa ada banyak sekali orang-orang yang sangat berjasa bagi kita. Orang-orang yang sangat penting bagi kita. Dan itu sebenarnya adalah orang yang sangat dekat bagi kita. Dalam cerita ini adalah kakak sulung dari lima bersaudara dan novel tersebut. Dan yang sangat unik di sini. Bagaimana mengekspresikan kisah yang begitu luas, begitu lebar. Ada Yasinta diajak diajak berang-berang. Ada Laisa menghadapi Harimau pada saat adenya lari. Kemudian adenya mau diterkam oleh Harimau. Dia menawarkan dirinya kepada Harimau. Bagaimana membuat scene-scene seperti itu. Dan bagaimana juga menerjemahkan imajinasi pembaca novel menjadi imajinasi audiovisual sebuah film. Di film ini ada satu rasa lagi. Yang membuat kita itu seperti tidak bosan untuk mengikuti film ini. Bahwa ada sebuah konsep komedi yang kita selipkan. Di antara hati kita yang menggugah. Cuma ada komedi satir yang nantinya pasti akan bisa memberikan aksen yang lebih dari standar komedi biasa. Tapi yang luar biasa juga justru adalah para pemainnya. Di sini Nirina luar biasa sekali. Dia memerankan tokoh Laisa dengan sangat baik. Nino Fernandes juga memerankan Dali Munte dengan luar biasa. Ada Yasinta yang diperankan oleh Nadine Chandrawinata. Ada Rizky Anghuono. Mereka bekerja sama dengan hati. Karena film ini berbicara tentang hati dan kasih sayang. Sungguh di surga ada bidadari-bidadari dengan mata yang jeli dan kelopak mata yang selalu berkedip-kedip. Bagaikan saya purung indah. Mereka baik. Lagi cantik jelita. Ih tutup baju kan Mel cantikannya. Karakter saya di sini memerankan seorang ibu yang seperti apa ya yang bijaksana. Yang lemah lembut. Mempunyai lima orang anak. Saya selalu mengandalkan sebetulnya kepada anak saya yang paling tua. Yang bernama Laisa. Laisa ini mempunyai kekeluargaan yang erat. Setidaknya itu yang dilakukan sama Laisa gitu. Apapun yang dilakukan Laisa ini adalah untuk mempererat kekeluargaan ini. Jadi selalu utuh gitu. Selalu bahagia. Ayo dong profesor. Laisa. Kau jaga adikmu baik-baik ya. Ya Mak. Dali Munte kecil ini tokonya anak yang baik. Lurut sama kakaknya Kak Lais dan mamanya. Terus anak paling alim. Paling pintar dalam keluarga. Wak Wak kalau nanti mangganya sudah matang kasih ya Syah. Wak memang sudah berencana menyisihkan mangga buat Yashinta yang cantik. Makasih Wak. Masihnya kalau gitu. Ayo. Wak berangkat ya Wak. Ya. Aku di film bidadari-bidadari surga ini. Berperan jadi namanya Yashinta yang kecil. Jadi Yashinta ini dia anak yang paling terakhir. Sifatnya Syinta ini di film ini. Dia senangnya tuh observe-observing gitu. Jadi dia senang tuh ngeliat berang-berang. Saya berperan di film ini sebagai wibisana kecil. Sifat wibisana kecil. Bandel. Keras kepala. Selalu mau ikutin Ika Nuri. Saya berperan jadi Ika Nuri kecil. Ika Nuri kecil itu adalah karakter yang bandel. Enggak nurut sama kakaknya sama sekali. Tompong! Tompong! Kalian mau kemana? Kata Kak Lais kita harus sekolah. Kita mau kerja. Cari uang buat mama. Ayo bagaimana! Ika Nuri sama wibisana ini bagaikan kembar gitu loh. Kemanapun mereka pergi jadi karena bedanya dikit banget. Umurnya jadi kemana pun pergi itu berdua terus. Karakternya mirip. Jail. Terus bandel. Suka ngelawan sama Kak Laisa. Lagi-lagi ini Laisa harus yang mengingatkan mereka untuk kerja keras. Kerja keras. Pokoknya intinya Kak Lais mau kita tuh biar selalu disiplin. Selalu belajar. Ika Nuri! Bibi sana! Udah Kak Laisa! Lepet turun! Lepet! Tunggu kakiku nyangkut! Tidak ada keluarga kita yang jadi pencuri. Walau hidup kita susah. Mau jadi apa kalian? Kalau mama tau, kalian pasti dihukum. Bahwa kakaknya hanya ingin adik-adiknya sukses dengan caranya dia gitu. Jadi akhirnya ada satu konflik yang mereka berantem besar. Pulang kalian! Pulang! Tidak mau! Kau bukan kakak kami! Apa maksud kamu? Jangan kau pikir, kami tidak tahu sebenarnya. Kau bukan kakak landung kami! Kau berpera dari kami, berempat! Kulit kau hitam! Kami putih! Rambut kau gimang! Kau jelek! 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 Nantikan! Kami tidak akan menulis lagi! Kau bukan kakak kami! Ah! Karena mereka takut dimarahin kak Lais, akhirnya mereka kabur deh ke hutan. Kita tuh pengen ke kota lewat Gunung Kendeng. Tapi di situ kita tuh nyasa. Satu kampung tuh semua warga panik gitu. Karena takut dia masuk ke daerah Harimau. Mereka lewat sini. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ikanuri! Wibis sana! Buyang! Buyang tidak boleh makan mereka! Nelih! Bawa ikanuri dan wibis sana keluar dari sini! Sampu ikan gemamok! Kalau Ayus pergi! Terima kasih. Sekarang udah hari keempat. Dan alhamdulillah sampai hari keempat ini syuting di silangka-langka aja. Walaupun kadang hujan. Terus kita takut dingin. Anak gunung, pret. Akhirnya kena panas matahari dari kemarin kedinginan terus. Gapapa deh, mendingan panas-panas dari pada kedinginan. Scene yang menurut aku paling keren. Yaitu saat Dalimonte bergotong royong sama warga desa untuk membuat kincir air. Kincir air itu dibutuhkan untuk mengaliri sawah-sawah di desa-desa itu. Karena mereka udah gak bisa mengadalkan hujan lagi. Kalais juga membantu menyemangati Dalimonte. Dari situlah seorang kakak yang mendukung adiknya. Bahwa pembangunan education atau pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan. Dali akan tetap sekolah tahun depan. Dengan satu syarat, kalais tetap menanam stroberi. Kau ikan ke mama! Kalais pergi! Ikan Ure! Ikan Ure! Justru dengan kau menikah, kakak tidak pernah akan sendirian. Mana mungkin kakak kesepian. Di sini ini pertama kali, Jalsita ketemu Magogsli yang menyebalkan. Perkenalan aja awalnya udah resep, sok kenal, sok asik. Udah ada dibilangnya. Selamat pagi! Eh, selamat pagi Miss Stonehead. Namaku Yasinta. Oh, tapi buktinya kamu baru menjawab abis saya panggil Miss Stonehead. Jadi mulai sekarang, saya panggil Miss Stonehead saja. Saya Nadine Catawinata, di sini saya berperan sebagai Yasinta dewasa. Karena anak yang paling kecil, jadi dia lebih suka neplok sana, neplok sini ke kakaknya yang tertua. Saya sebagai Goski di film Bidadari-Bidadari Surga. Goski perannya yang sangat unik buat saya. The challenge buat Goski di film ini, untuk mendekati Yasinta yang sangat-sangat keras kepala. Yasinta pun tetep sebenarnya hatinya itu masih bersih kekeh bahwa saya tidak akan menikah dan saya tidak akan menyakiti hati kakak saya. Maafkan aku, Yesh. Aku kurang pegang. Lepas. Dan sebaiknya kamu pulang, Goski. Aku ingin sendiri. Walaupun Goski usaha terus dan sudah dapat setujuan dari Laisa, Yasinta masih tidak mau. Pindahkan apa yang diambil oleh Yasinta untuk tetap menjaga hati kakaknya harus saksikan. Makanya Dali. Jangan lama-lama membuat Cihuy menunggu. Menunggu apakah? Kamu serius kan sama dia? Film ini emang konfliknya itu berlapis-lapis ya. Permasalahannya mulai pada saat mereka sudah waktunya untuk menikah. Sementara adik-adiknya ini tidak mau melangkahi Laisa sebelum Laisa menikah. Jadi kalau misalnya Laisa menikah baru adik-adiknya merasa, oke gue akan nikah. Di sini Cihuy itu dekat sama keluarganya Dali Munte. Udah seperti keluarga sendiri. Dia juga dekat sama kak Laisa. Setelah pendekatan-pendekatan yang istimewa dengan curhat-curhat yang sudah dilontarkan Dali Munte kepada Cihuy. Cihuy pun memendam perasaannya selama tujuh tahun. Selama tujuh tahun akhirnya dia bilang dia itu akan dijodohkan sama ayahnya. Di sinilah tentang konfliknya yang seru banget. Apa yang kau pikirkan? Kau takut orang menggunjing kakak? Buat apa kamu pikirkan itu? Kakak baik-baik saja. Kakak tidak baik-baik saja. Kakak selalu berusaha kelihatan baik-baik saja depan kita semua. Kakak dari dulu itu berkorban buat kita. Berdiri sekolah, kerja matematian buat kita. Dan kakak selalu bilang apa? Kakak baik-baik saja kan? Dali gak bisa melihat kakak berkorban lagi buat kita. Jadi jangan pasal Dali untuk menikah. Sampelah nih, Cihuy cabut. Cihuy keluar dari kehidupan mereka. Kak Laisa lah yang ngebujuk Dali, menjelaskan ke Dali. Kakaknya bilang kamu itu, yaudah kamu kejar lah. Toh kalau kamu sama ada anak-anak kamu, kakak gak akan sendiri. Laisa sudah membawa kesuksesan berikutnya adalah adik-adiknya sudah menikah. Dali Munte, Ika Nuri, Wibisana. Melihat kakaknya Laisa, kak Lais ini tidak menikah-menikah. Di usia dia yang memang sudah cukup matang atau sudah terlalu matang. Dali Munte berpikir untuk mencarikan kak Lais ini seorang pendamping. Akhirnya dia bertemu dengan berbagai macam pria, berbagai sikap dan sifat para pria. Wah, cantik nih yang calon pengantinku. Sabar, Run. Hehehe, Mana bisa saya sabar, Puran. Dengan anak cantik dia kan? Bentar. He, bukan dia yang calon istrimu. He, Puran, kan kamu sudah ngomong kalau saya ini mau dikawinkan dengan anak si Lain Nuri kan? Itu betul. Tapi yang mau dijodohkan dengan kau itu si Laisa, anak Lain Nuri yang paling besar. Kamu mikir, Puran. Mana ada orang seganteng saya mau kawin dengan anak kambing seperti dia. Anak pembantu saya yang dicakap di luar dimana dia. Kau jangan menghina ya. Hah? Udah tua bangka, udah bau tanah. Ini anak baru kemarin lepas kuliah. Jangan mimpi kau! Ketemu lah nih dengan Dharma. Bangnya, Kak Dharma. Nah, Dharma ini orangnya sangat bijaksana, baik, teman kerja Dali Munte. Munculan Dharma di kisah ini adalah Di saat Laisa mulai merasa putus asa, dia sangat susah untuk mendapatkan jodoh karena penampilan fisiknya. Dan dia melihat Laisa tidak hanya dengan penampilan fisiknya aja, tapi dia bisa melihat jauh dibalik itu. Dia bisa melihat satu ketulusan, dia bisa melihat satu kasih sayang yang tinggi di diri Laisa terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Dan juga dia adalah orang yang cukup disegani di kampungnya karena dia adalah pemilik satu perkebunan strober yang cukup sukses. Maaf ya, Bang. Bukannya menemani Abang, Lais malah membiarkan Abang sendiri di sini. Tapi sebenarnya Abang tidak perlu menemani Lais di sini. Karena mataharinya panas, nanti Abang kulitnya kayak Lais. Menurut aku, wajah kamu itu secantik apa yang sudah kamu lakukan untuk perkebunan ini. Dari situlah mulai muncul kedekatan di antara mereka. Bagaimana akhir dari kisah cintanya ya, pokoknya lihat deh. Ya sekarang kita shootingnya ke 15, hari ke 15, 16. Kita di Gunung Putri. Cukup panas. Jadi perjuangan untuk menuju ke sini semuanya. Lihat teman-teman, semuanya pada hari kepanasan. Dan sekarang kita mau menuju ke tempat yang lebih adem di dalam sana, di goa. Keren banget ya pokoknya, yoyo. Ya, Din. Ya, kelihatan kurus. Berat. Ben. And action! Gak apa-apa, cuma nyet-nyet badannya. Demi persilman Indonesia. Bidadari-bidadari surga ini adalah film dengan produksi yang rock and roll. Fisik dari si Laisa ini sendiri yang perlu Nirina perankan di sini. Yang sampai sekarang kadang-kadang kita suka lupa gitu. Aduh, apa namanya. Kadang-kadang jalan tuh bongkok gitu. Terus suamiku langsung bilang, Eh, jalannya tegap lagi. Oh iya. Lupa, masih kebawa sama Laisa. Kita waktunya di sini sangat pet-pet-pet-pet gitu. Jadi, ayo semua harus siap jadi. Alhamdulillah gitu bener-bener mendapatkan director yang bener-bener turun tangan. Mas Sony itu orangnya bisa masuk ke penjiwaan kita terhadap karakter. Mungkin karena memang ceritanya berbasis cinta itu kali ya. Dan keluargaan yang harmonis gitu. Kompak banget gitu, itu bener-bener kayak keluarga. Kakak. Hai. Hai. Ini kekopek, gara-gara aku kepanasan gara-gara bajunya itu kan agak domberang begini. Jadi kebuka-buka terus kena matahari. Nah, alhamdul begini. Jadi di pengalengan itu udaranya dingin banget. Siang aja banyak kabut. Terus sore aja tuh udah hampir-hampir delam. Udah gak ada matahari. Gak tau deh berapa derajat ketika itu ya mungkin bisa jadi di bawah 10 derajat. Celsius gitu dinginnya. Kita lagi syuting di puncak buat film. Bidadari, bidadari, bidadari. Jangan kayak buah dong ngomongin, bisa aja. Iya. Aduh ya. Oh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lah pesan-pesan atau kerjaan semua kita yang kita sudah kerahkan sampai titik ringat dan darah dan air matahari yang kita berikan ini. Semoga sampai bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Bidadari, bidadari surga bertambah banyak bukan dari keluarga kita tapi kita menjadi contoh bagi dunia. Beruntung sekali saya didukung oleh orang-orang pos pro yang sangat handal. Ada Kesa, ada Kiki, ada Tia Subiato dan teman-teman pos pro yang ada di Start Vision. Kita juga didukung oleh tim animasi. Tepatnya kartun membuat satu scene opening yang menggunakan full animasi. Dimana saya ingin menunturkan film ini diawali dengan sebuah domain. Dan pastinya ini akan sangat menarik bagi tontonan keluarga. Itu semua menurut saya adalah sebuah keberhasilan dari hasil kerja timnya Soniko Kasa. Kru-kru nya yang bekerja bahu-membahu dengan sangat baik di lingkungan yang sulit medan syutingnya. Ya kan? Di daerah-daerah yang praktis, kebanyakan eksterior yang sering harus terkendala dengan hujan dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa juga justru adalah para pemainnya. Laisa diperakan oleh Nirina. Waktu yang pas pastinya. Saat Nirina itu baru melahirkan anak keduanya dan momen dimana tubuhnya itu masih gemuk. Saya akan gampang untuk cuma sekedar menghitamkan kulitnya dan menggimbalkan rambutnya. Saya tidak secara sempurna membayangkan akan seperti apa wujud dari Kak Laisa. Tapi saat menyaksikan syuting film ini dilakukan, saya bisa menyaksikan bagaimana Nirina memberikan semuanya, memberikan segalanya. Kecantikan hati Kak Laisa lah yang membuat dia disebut sebagai bidadari-bidadari surga. Untuk set, ada beberapa lokasi yang kita ambil. Adalah yang pertama di Jawa Barat, di Bandung Selatan, kemudian kita juga ambil lagi di daerah Bogor. Ruang itulah yang perlu kita isi dan bisa kita persembahkan untuk penonton. Dali akan tetap sekolah tahun depan. Dengan satu syarat, Kak Laisa tetap menanam stroberi. Kau ikan ke mama! Kak Laisa pergi! Jika nore, pergi sana! Justru dengan kau menikah, kakak tidak pernah akan sendirian. Mana mungkin kakak kesepian. Film ini mengungkapkan rasa pengorbanan, rasa perjuangan. Bagaimana orang yang terdekat sama kita, mensukseskan kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya berharap setelah penonton menyaksikan film bidadari-bidadari surga, mereka segera memeluk kakak-kakaknya dan bilang betapa bangga mereka terhadap kakak-kakak mereka. Film ini kita buat menjadi sangat compact, sangat menghibur, sangat mengharu biru. Sebuah film yang sangat indah, yang sangat menyentuh. Jadi silahkan saksikan filmnya. Film tentang keluarga, untuk keluarga. Ada drama, ada komedi. Yang pasti bakal menghibur. Teman-teman yang seumuran aku nih, jangan lupa nonton film bidadari-bidadari surga. Saksikan film bidadari-bidadari surga. Bidadari-bidadari surga. Bidadari-bidadari surga. Bidadari-bidadari surga. Mulai 6 Desember 2012. Pasti ada di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 6 Desember Serentak 2012. Setelah proses syuting yang lumayan membuat adrenalin tinggi, sampai naik gunung turun gunung. Dingin-dingin. Sampai ada yang kulitnya melekuh yang cantik ya. Nah kayak aku nih, ini belang. Biasanya belang kan hilang. Aku pakai kulit baru. Ini masih adonong tinggi. Buka sendang. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu sudah datang juga. Hari ini hari premiere untuk Bidadari-bidadari surga. Tadi kita udah nonton filmnya Bidadari-bidadari surga dan kita udah ngadain preskon juga. Itu paling deg-degan loh kalau nonton bareng sama wartawan. Yang saya lihat kesan-kesan dari yang nonton sih mereka bilang film ini bagus. Bahkan ada yang sampai nangis. Yes! Ini adalah film keluarga untuk keluarga. Bukan hanya menghibur tapi juga berbobot. Jadi bagi kalian, seorang kakak, seorang adik, seorang ibu, siapapun itu, ini wajib tonton. Penasaran seperti apa? Nanti saya akan datang nonton bersama Anda. Ditunggu. Film ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting untuk Anda. Karena film ini membuat kita menyadari dalam sebuah keluarga selalu ada sosok kakak, ada kasih sayang kakak yang membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Novel Bidadari-Bidadari Surga sebenarnya satu rangkaian dengan novel Hapalan Solat Delisa. Harapan saya setelah mereka menonton film ini akan ada banyak adik-adik yang memeluk kakak-kakaknya bilang bahwa mereka sayang kakaknya apapun kakaknya mau cerai wet gitu ya. Mau menyebalkan atau apa gitu. Mau suka menyuruh-nyuruh. Dan kakak-kakak juga akan memeluk adik-adiknya bilang bahwa mereka bangga sekali dengan adik-adiknya. Membuat film ini saya awali dengan Pak Parwes dengan semua teman-teman di sini adalah bahwa saya akan mencoba memvisualisasikan film ini dengan bahasa hati sesuai dengan visi saya dengan Pak Parwes. Membuat film-film yang dekat dengan masyarakat, tentang masyarakat dan untuk masyarakat. Apapun yang masuk pekerjaannya bicara waktu mau panjang mau pendek kita harus tetap mendelivery yang baik. Saya Rizky Julio di sini berperan sebagai Dali Mounti kecil. Anak yang paling rajin, nurut sama kakaknya, nggak pernah ngelawan dan juga bisa dibilang paling pinter. Di sini aku jadi Yashinta yang kecil. Yashinta tuh anaknya beriang, dia seneng ngelihat hewan-hewan makanya jadinya jadi kayak kanadit kan jadi peneliti hewan liar. Saya berperan di sini sebagai Wibisana. Sifat Wibisana bandel seperti ikan nuri, keras kepala. Aku berperan menjadi ikan nuri kecil. Anggota keluarga yang paling bandel yang suka ngebentak kakaknya. Saya di sini berperan sebagai Andini. Seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya. Yang rela mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan suami yang mendapatkan keturunan. Tantangan buat saya ini memerangkan Andini di film ini. Gimana caranya saya bisa menyampaikan rasa cinta saya kepada Laisa yang sedemikian rupa itu. Goski dari Uzbekistan. Seminggu sebelum syuting saya harus nongkrong sama orang-orang Uzbekistan. Teman-teman saya. Mudah-mudahan bisa dapat. Aslinya saya kakak tertua di keluarga. Justru itu. Dan di sini yang paling kecil dan paling tengil, manja, sukanya gelendotan sama kakaknya. Pertama kali ngelihat dia juga yang udah ketawa semua orang juga seperti itu. Bereaksinya dan kaget gitu. Loh kok bisa kayak gini. Ini beneran nih Rina. Karena dia memang lucu banget banget banget. Mbak Parwes, Mas Soni. Terima kasih juga untuk semuanya. Dan juga untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Buat produksi yang rock and roll dan adrenalin tinggi ini. Mengucapkan banyak terima kasih buat semua rekan-rekan kerja. Terima kasih semuanya. Sampai adek-adek aku juga. Ini thank you ya. Walaupun sekarang manggilnya adek. Tapi aslinya mereka manggilnya tante. Jangan ya. Saya sangat bangga terlibat dalam produksi yang sangat bagus ini. Sudah bukan menjadi rahasia umum. Sebagus apapun, film ini tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekan-rekan wartawan. Film ini menularkan aura yang positif yang diharapkan membuat kita lebih mencintai keluarga. Selamat menikmati. Sebuah film ini mencintai sebuah film ini. Sebuah film ini mencintai? Sebuah film ini mencintai selama. di mana pun Anda. Saya menemukan cinematografi yang cantik. Saya tidak pernah melihat bahan Indonesia. Dan aktor-aktor itu adalah klasik dunia. Sedihnya tachi banget deh. Tadi saya sampai nangis di dalam. Begitu kuat cinta seorang kakak sama adiknya. Panjang film sampai akhir, sedih. Tapi tahan-tahan, malu kan nangis depan umum soalnya. Bagi kita, film ini sangat bagus sekali. Tadinya mau lihat sebentar, sayang untuk ditinggalkan akhir cerita ini. Bagaimana seorang kakak punya tanggung jawab terhadap adiknya dan adik-adiknya yang peduli sama kakak-kakaknya. Ada beberapa dialog yang lumayan grey area. Si Dali bilang, saya tidak mau sekolah saja. Saya mau membantuin kakak dan lain-lain. Tapi si kakaknya benar-benar bertahan banget. Kamu harus sekolah, kamu harus belajar. Dan itu sebuah dialog yang menurut saya sangat menggugah hati banget. Jadi sekarang kita lebih mengerti makna dari seorang kakak itu seperti apa. Ya, moga-moga setelah nonton film ini kita di rumah berubahlah cara pandang yang ngelantarin. Tapi memang ya, keluarga seperti itulah harus disarik mendukung. Subhanallah, film ini juga memotivasi keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi panutan dan contoh dalam keadaan apapun. Ini benar-benar banyak pesan moral, positif. Kita semua jadi diingatkan untuk selalu saling menjaga, saling sayang. Jadi kalau orang yang berkorban, orang yang berjuang untuk orang lain walaupun dia buruk lupa, tapi nanti begitu di surga dia menjadi bidadari yang sangat cantik. Semuanya buat kalian semua harus nonton banget bidadari-bidadari surga nih ya. Apalagi adik-adik dan makak-makak, kita harus nonton sebuah organifikasi banget. Saksikan bidadari-bidadari surga, Bidadari-bidadari surga Bidadari-bidadari surga Bidadari-bidadari surga Tanggal 6 Desember Tanggal 6 Desember 2012 Jangan sampai dilawatkan Hanya di bioskop-bioskop kesayangan Anda Di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia